Hai assalamualaikum Abi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masikit sehat Abi Alhamdulillah sehat Masikit sehat Alhamdulillah sehat jadi gini Abi ada lagi yang kami ingin ketahui Abi tentang cara menjadi wali sandri yang baik oleh karena itu saya jadikan episode kelima episode kelima dari tutorial Mondo menda jadi Hai judul hari ini adalah cara menjadi wali santri yang baik itu seperti apa Nah awalnya gimana Mas yang memunculkan inspirasi ini karena sebagian dari kami belum pernah memondokkan anaknya dan sebagian dari kami belum pernah Mondo Abi jadi wajar kalau belum tahu tapi kami berharap penuh anak kita memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah iya iya sebelum kita lanjut ya 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 Oke baik jadi pertanyaannya adalah Bagaimana caranya tutorialnya menjadi wali santri yang baik ya benar Mas Sikit karena sebagian dari kita semua ada yang belum pernah mondok sehingga belum tahu caranya menjadi wali santri seperti apa dan sebagian dari kita juga memang karena belum pernah memendokkan anaknya sehingga juga belum tahu dari ketidaktahuan ini kita sebagai wali santri tentu tetap harus cari bagaimanakah sebaiknya menjadi wali santri yang ideal karena resikonya tetkala kita tidak benar-benar menjadi wali santri yang baik khawatirnya anak kita yang berada di pondok pesantren menjadi kurang barokah karena kita berharap anak kita bermanfaat ilmunya sekaligus berkah ilmunya sehingga nantinya ilmunya bisa berkembang dengan semaksimal mungkin tentu kita sebagai salah satu unsur dari ke pesantrenan perlu mengerti tutorial menjadi wali santri ya yang pertama Mas Mas Sikit menjadi wali santri itu perlu kompak kompak dengan siapa dengan anak dan juga dengan guru kita bisa melihat banyak dari wali santri yang tidak memiliki komitmen kekompakan dari ketiga unsur yakni santri guru dan wali santri ini perlu memiliki satu visi dan satu misi sehingga perjalanan menggapai cita-cita anak kita ini menjadi maksimal efektif dan efisien seperti itu sebagaimana yang disampaikan oleh Shahzarnuji di dalam kitab ta'alimul muta'alim diperlukanlah kesungguhan dari ketiga orang Mas dalam mencari ilmu itu yang pertama adalah santri yang kedua adalah guru lalu yang ketiga adalah orang tua orang tua jadi tiga-tiganya harus sungguh-sungguh artinya kita sebagai wali santri perlu benar-benar bersungguh-sungguh dalam menitipkan anak kita di pondok bersesai santri sungguh-sungguh apanya yang pertama bersungguh-sungguh mendoakan mendoakan anak kita benar-benar kita lakukan secara serius dan tegur terus kemudian kita tidak membekali anak kita semampu kita melalui Rasulullah SAW menyampaikan tolabul ilmi faridutun ala kulli muslimin wa muslimat karena mencari ilmu ini diwajibkan oleh Allah manusia saja Mas kalau sudah nyuruh anaknya belikan rokok belikan bumbu berikan apa sambil memberi pekal Mas silahkan nak saya belikan rokok ini kalau bapak-bapak silahkan nak belikan bumbu buat ibu ini sambil memberi pekal anda anda orang tua yang sana belikan rokok tapi enggak ngasih uang jadi si anak bingung perangkat doang oleh karenanya kita khusnulan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencari ilmu adalah fardu'ain maka kita yakini Allah pasti akan memberi bekal kepada kita kepada anak kita untuk menggapai ilmu Allah subhanahu wa ta'ala begitu jadi yang pertama kita harus kumpak kumpak secara jasmani dan kumpak secara rohani kumpak secara jasmani kita memberikan bekal kepada anak kita semampu kita bekal pasti diberikan oleh Allah asalkan kita sebagai orang tua itu tekun dalam mencari rezeki kita berikhtiar selebihnya kita pasrahkan kepada Allah yang maha pemberi rezeki ini jadi cara yang pertama menjadi wali santri sebisa mungkin kita bersungguh-sungguh dalam menitipkan anak kita ke santra lalu yang kedua adalah sebagai wali santri perlu memiliki syafaqah perlu memiliki kasih sayang terhadap para pecinta ilmu walaupun kita di rumah anak kita di pondok pesantren yang jauh disana tetapi kita juga harus menyayangi semua pecinta ilmu ini adalah tutorial yang kedua tentang bagaimana menjadi wali santri yang baik semisal bila kita memberi makan santri di sekitar kita sementara anak kita berada di pondok yang jauh disana sampai apa enggak masih kira-kira sampai jadi kita bisa memberikan anak kita tidak harus langsung kepada anak kita tapi kepada siapapun yang mencintai ilmu semisal di tetangga kita ada santri yang kelihatan lapar kita memberikan sesuatu kepada santri tersebut dengan kita berharap kepada Allah ya Allah semoga engkau menyayangi anakku yang jauh disana ini sampai oleh karenanya seh az-zarnuji mengutip pendapat para ulama mengutip pendapat guru-guru beliau di kitab ta'lim ul-muta'alim disana dikatakan inna ibn al-mu'alimi yakunu aliman li anna al-mu'alima yuridu an yakuna talamidhu fil qur'ani ulama' biberkati yatiqatihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman di kitab ta'lim ul-muta'alim dikutipkan ungkapan sesungguhnya anak orang alim ini selalu menjadi alim itu disebabkan karena orang alim tersebut selalu menginginkan selalu berupaya santri-santrinya yang mana itu anak orang lain pun diharapkan diajarkan dididik agar bisa memahami Al-Quran dididik agar bisa alim dan faham tentang Al-Quran maka dengan berkah iktiqat dan kasih sayang orang alim tersebut kepada santri-santrinya maka Allah membalas kasih sayang dia melalui Allah memberikan kealiman kepada anaknya begitu masinggir sehingga sampai ketika kita menyayangi seorang ulama kita menyayangi anak orang lain yang sedang mencari ilmu maka anak kita akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita yakini itu sebagai wali santri-santri ini yang kedua menyayang ini penting sekali karena banyak waris santri yang belum mengerti tentang ini mas dia mengira untuk menghasilkan untuk mewujudkan mimpi anak kita selalu anak kita yang kita pikirkan belum tentu kadang-kadang kita memikirkan anak orang justru Allah akan memikirkan anak kita orang yang memikirkan diri kita sendiri belum tentu berhasil tetapi orang yang memikirkan banyak orang diri kita tidak bisa tidak sampai terluntah-luntah ini sering kita debiti sering kita peroleh fenomena demikian ini yang ke yang kedua lalu kemudian yang ketiga menjadi wali santri itu perlu memberikan bekal mendoknya yang halal-halal saja syukur-syukur toib jadi kita pastikan sebagai wali santri membekali anak kita yang halal dan toib yang halal dan baik jadi yang haram jauhkan secara teknis saya memberi gambaran Mas Sikit bila mana kita bekerja kita pastikan memiliki dua tiga dompet Mas Sikit yang pertama adalah dompet halal yang kedua dompet tidak tahu halal apa haram yang kemudian yang ketiga adalah dompet yang halal tapi terlalu mudah berapa dompet Mas Sikit? tiga nah yang akan diberikan kepada anak kita pastikan hanya yang dompet pertama karena ini untuk ilmu untuk anak kita tercinta berikanlah begal yang terbaik meskipun sedikit meskipun sedikit biasanya ini sedikit Mas jadi kita sudah tahu halal banget karena mencarinya benar-benar susah payah untuk mencari buat isi dompet yang pertama ini kita hadiahkan kepada anak dompet yang kedua ini belum tahu dompet belum tahu itu adalah dompet ya halal tetapi kita juga belum bisa memastikan barangkali disitu terdapat kandungan kesubhatan lalu dompet ketiga dompet yang terlalu mudah contoh dikasih orang kompensasi dari pemerintah dan lain sebagainya itu sebaiknya ya konsumsi sendiri atau hal-hal yang mungkin bukan hal-hal yang prinsip keilmuan jadi kita bisa memastikan yang dikirimkan ke kita adalah dompet yang pertama ini idealnya begitu masih idealnya hanya saja akhir-akhir ini biaya mondok biaya sekolah yang membludak membesar meninggi barangkali menjadikan orang tua ada saja sudah alhamdulillah boro-boro masih memilih antara dompet yang pertama dompet yang kedua dan dompet yang ketiga ini kalau darurat mas kalau darurat kita gak pakai peraturan gak bisa orang darurat itu pakai peraturan gak bisa nah ini idealnya nah bila memang bisa wali santri ideal adalah memberi bekal kepada anak kita dompet yang pertama yaitu uang yang kita dapatkan secara ceripaya dan bisa kita pastikan kehalalannya dan kita pastikan toyipal maupun baiknya ini adalah yang ke ketiga ketiga jadi yang pertama tadi apa mas kompak kompak atau bersungguh-sungguh bersama anak dan juga guru kemudian yang kedua menyayangi pencinta ilmu lalu yang ini yang ketiga adalah kita memberi bekal kepada anak kita dengan bekal yang halal dan juga baik lalu yang keempat ini saya jadikan yang terakhir yang keempat adalah kita menjemuk anak kita secukupnya kenapa jangan berkurang ataupun berlebihan jangan keseringan walaupun kita juga perlu untuk menjemuk anak kita kenapa jangan berlebihan agar anak kita fokus agar anak kita fokus di pondok pesantren jadi jangan memberikan kesempatan anak kita untuk banyak berleha-leha kecuali sekedar istirahat atau dalam bahasa pesantren itu liburan liburan hari raya dan lain-lain walaupun sebenarnya mencari ilmu itu tidak baik untuk diliburkan pada dasarnya kecuali hari-hari tertentu jadi secukupnya artinya kita melakukannya dengan benar-benar pas durasinya jangan berlebihan dan efektiflah jangan sampai kita hanya tilik tapi tidak ada manfaat yang banyak terlebih justru kita mengabarkan hal-hal yang kurang prinsip kepada anak kita itu sangat mengganggu anak kita mas misal kita bicara kepada anak kita tentang pengalaman pahitnya berumah tangga pengalaman pahitnya mencari rezeki di rumah nah ini semua akan mengganggu kepada anak kita ya jadi kita kalau ke pondok ya sudah kita doakan anak kita bila kita diberi rezeki kita bekal anak kita secukupnya dan sebisanya ya kira-kira empat saja nanggok masih gitu disimpulkan empat itu apa saja ada empat cara satu kompat atau sungguh si murid guru dan orang tua itu dan kedua menyayangi para pencinta ilmu yang ketiga membekali anaknya yang halal dan baik iya yang keempat itu menjenguk anak secukupnya iya benar-benar itu empat saja lah minimal ya mas ini saya dapatkan empat ini ya dari kitab-kitab dari pengalaman guru-guru saya dari nasihat orang tua jadi yang empat ini bisa pemirsa cari bisa pemirsa cari referensinya berasal dari kitab-kitab maupun nasihat dari guru-guru panjen dengan semua karena saya belum bicarakan ini juga tidak ngarah mas ingin insyaallah ini adalah hal yang menurut Abi ini hal yang sudah benar-benar hati-hati dan penuh keilmuan ada pertanyaan lagi ya apa ini masuk ke yang kedua Abi apa jadinya kalau sebaliknya itu sebaliknya tidak menyayangi para pencinta ilmu itu apa yang akan terjadi maka pada dasarnya bila keempat ini adalah rekomendasi atau tutorial kepada wali santri maka bila yang berlawanan dengan yang keempat ini ini pantangan mas sebaiknya kita jauhi hal-hal yang berlawanan dari keempat ini yang pertama malas-malasan sebagai wali santri ini sangat berbahaya hindari hindari yang kedua apa masih menyayangi kita malah justru memusuhi para santri kita memusuhi para ulama ini cukup berbahaya yang kemudian yang ketiga membekali yang haram kita membekali yang haram hindari terus kita jengak-jenguk setiap hari mempunyai pesantrenya seperti rumah sakit tumpamannya baru sakit sedikit orang tuanya seperti sedang menjenguk anak di rumah sakit sampai sempurna itu jadi yang ke pantangan tidaknya orang tua ini hindari empat hal dan lakukan empat empat hal yang tadi sudah saya sampaikan hindari empat hal adalah lawan dari keempat terima kasih terima kasih atas penjelasannya semoga kami para santri para wali santri ke depannya menjadi lebih baik Amin Ya Rabbul Alamin terima kasih atas waktunya sama-sama Mas Sikit semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan apa yang saya sampaikan saya kira cukup sekian Nabi baik sebelum saya tutup iya iya siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh